dan ini adalah trailer diantara 2 cinta pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2024 dimana di awal video kalian akan melihat pemakaman bayi laki-laki Safira dan juga Julian dan tentu saja suasana begitu sangat mengharukan dan juga sangat menyedihkan disini terlihat bagaimana Safira yang menangis dan dia berkata kalau dia gak akan pernah melupakan putranya sementara itu terlihat Julian yang terus setia berada di samping Safira dan terus berusaha untuk menguatkan Safira dan kalian bisa lihat ya pastinya sangat berat kehilangan seorang putra seperti ini kemudian Safira pun sambil menangis menciumi putranya yang sebentar lagi akan segera dimakamkan kemudian terlihat juga Mona yang begitu sangat sedih melihat kondisi Safira dan juga putranya sekarang ini tetapi beda banget sama yang dipikirkan Gina Gina tuh malah memikirkan seandainya diriku berada di posisi Safira pastinya aku akan merasa bahagia berada di pelukan Julian kemudian Julian pun mengambil bayi Safira dari tangan Safira dan kemudian menguburkannya terlihat bagaimana Safira menangis dan memang benar-benar heran banget ya di saat-saat seperti ini Gina masih saja memikirkan seandainya dirinya adalah istri Julian pastinya sangat bahagia kemudian adegan berpindah kepada Gina, Mona dan juga Rafael disini Rafael berusaha menghentikan Mona dan meminta supaya Mona jangan menggugat cerai dirinya tetapi Mona mengatakan kalau semuanya sudah dia serahkan kepada pengajarannya karena Mona sudah menggugat cerai Rafael ya pastinya sedih banget ya Rafael karena dia nggak mau bercerai dari Mona sementara itu terlihat Gina yang nampak keheranan melihat mereka berdua yang terus-terusan saja berantem tetapi kalian bisa lihat ya Mona nampaknya nggak ngaruh ya walaupun Rafael terus saja meminta dirinya untuk jangan menceraikannya dan pastinya Rafael sangat sedih dan juga kecewa dengan jawaban Mona kemudian adegan berpindah kepada Mama Lestari yang mendatangi Safira dan juga keluarganya Mama Lestari mengatakan kalau apa yang terjadi pada bayi Safira itu sangatlah pantas karena Safira sudah memenjarakan Gunawan dan mendengar kata-kata itu tentu saja semuanya sangat kaget bahkan terlihat Safira yang begitu sangat sok ya mendengar kata-kata Mama Lestari yang begitu tega sementara itu terlihat Julian yang tetap berusaha tegar menghadapi Mama Lestari yang memang sudah sangat-sangat keterlaluan ya memang benar-benarnya Mama Lestari ini nggak tahu tempat dan nggak tahu waktu tega-teganya dia berkata seperti itu dihadapan Safira ya pastinya itu sangat menyakitkan hati Safira Safira pun auto jatuh pingsan dan melihat Safira hampir pingsan seperti ini tentu saja Julian dan juga yang lainnya pun jadi panik kemudian adegan berpindah kepada Mama Gina dan juga Yuda ternyata mereka berada di dalam satu lift kemudian terlihat Mama Gina yang terus saja memperhatikan Yuda sepertinya Mama Gina mengenali kalau orang yang di sampingnya itu adalah Yuda ya pastinya Yuda itu panik banget ya dia khawatir kalau penyamarannya bakal terbongkar disini kalian bisa lihat ya Yuda juga terus memperhatikan Mama Gina yang sepertinya sekarang ini curiga kepadanya kemudian adegan berpindah kepada Dania yang sedang bersama dengan Safira disini Dania berusaha untuk menolong Safira yang saat ini masih belum sehat tetapi kalian bisa lihat bagaimana Safira menolak pertolongan dari Dania ya pastinya Dania pun sedih ya melihat Safira yang masih saja menolak keberadaan dirinya dan tentu saja sebenarnya Dania itu sedih banget ya melihat sikap Safira kepadanya yang masih terus-terusan seperti ini sementara itu terlihat ya ternyata Rafael memperhatikan ketika Safira sedang bersama dengan Dania tetapi terlihat disini Rafael tuh kaget banget karena ternyata Safira dan juga Dania diikuti oleh seseorang dan pastinya Rafael pun kaget banget karena dia tahu kalau orang yang mengikuti Safira dan Dania itu nampaknya adalah papanya Mona dan juga Gina dan pastinya Rafael tuh shock ya apa yang mau dilakukan oleh Pak Aris kepada Safira dan juga Dania nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan diantara dua cinta pada hari ini hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 simak kelanjutannya hanya di HGTV dan jangan lupa terus dukung sini Tronco terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye-bye